mau chat di kolom chat silahkan diri ya atau mau tiba-tiba nanya nggak apa-apa nggak usah nunggu di saat tanya-jawab nah biar nanti langsung ingat oke yang pertama how to nya nih drive yourself yang pertama saya akan bahas mengenai drive yourself kendalikan diri Anda apa sih yang dimaksud drive yourself drive yourself kendalikan diri kamu kita mau nyetir pun yang mengendalikan bukan mobilnya yang canggihnya seperti apa tapi bagaimana pengemudinya kita sebagai pengemudi harus tahu nih dua hal yang harus kita miliki apa itu build a good vibes dan build a value nah ini saya yang paling suka ini value nih jadi yang pertama adalah oh sorry kebalik yang pertama adalah build a value bangun nilai dan yang kedua adalah good vibes build a good vibes bangun getaran yang kuat yang baik maksudnya pertama dulu nih dari drive yourself yaitu bangun sebuah nilai yuk saya pengen ngajak teman-teman yang ada di sini untuk videonya di on kan dulu dan siap-siap untuk chat gitu kan di masalah build a value dulu nah bicara value value itu apa sih value dari beberapa literasi yang saya baca sesuatu yang dianggap penting untuk diyakini sebagai pegangan hidup semua orang everyone pasti punya yang namanya value atau nilai value nya pasti berbeda-beda nah saya ingin tanya ke teman-teman semuanya dalam membangun sebuah tim dalam apa ya mungkin dalam sekarang ini berpig dalam sekarang ini bergerak gitu ya di bisnisnya atau timnya atau apanya bagaimana membangun sebuah value itu yuk nah saya pengen tahu dulu siapkan kertas atau handphone gitu ya mas wanda ya yes mas wanda senyum senyum aja tadi gurih senyumnya hahaha oke nah teman-teman semuanya berarti langsung saja nih kita persiapkan tadi boleh catatan note di handphone boleh handphone atau tulis langsung juga boleh gitu ya mas pertama ya yes yes bicara oke bicara build a value yuk saya pengen ada 1 2 3 4 5 ini ada 40 kotak yang ada di kolom ini tolong pilih 10 10 hal yang bicara gue banget nih yang diri saya banget 10 hal yang mewakili tentang diri saya nah 10 hal ada kata-kata terkenal loyalitas tantangan hingga yang paling ujung bawah tekanan ini kira-kira yang sekarang mewakili diri saya apa sih dari 10 kata ini yuk pilih 10 kata pilih 10 kata yang ada di sini saya kasih waktu memilih 10 apa ya kira-kira biar nggak lupa bisa dicatat di handphonenya atau di kertasnya tapi tidak usah dicat terlebih dahulu di kolom chat ya yes kalau mas wanda udah berarti yang lain udah patokannya mas wanda ada 40 kotak disini silahkan anda pilih 10 hal saja 10 hal yang mewakili diri anda sayang gue banget deh yang saya banget nih 10 tidak ada jawaban benar tidak ada jawaban salah karena ini jawaban mewakili diri anda gitu kan sudah 10 ini sebenarnya ada musiknya cuman musiknya tidak kepasang kesini harusnya ada musiknya nih namanya juga uji coba gitu ya seharusnya ini ada musiknya tadi musiknya udah disetting sambil menunggu kalau anda pengen sambil ada cemilan minuman teh kopi malam-malam gini silahkan gitu ya enaknya online zoom tuh seperti ini kita bisa nyambi minum nyambi makan nyambi pakai stiker-stiker kayak mas tutus tadi aja bisa kayak camata kan oke oke 10 hal yes jawaban cepat sudah ya mas wanda oke bismillah sudah oke 10 hal mas benli udah ya oke 10 hal ini anda sudah tulis tadi dari 10 tadi pilihlah 4 anda sudah nulis 10 nih dari 10 tadi lingkarilah 4 saja contoh 10 saya memilih terkenal spiritual adil harga diri dan brand hubungan aset reputasi lingkarin 4 saja oh 4 itu adil harga diri silahkan lingkarin 4 yang dirasa saya banget 4 hal sudah sudah oke mas tutus sudah 4 ya sudah yes and the last one ya ini pura-puranya ada musiknya gitu kan ya harusnya musiknya udah ada nih dan yang terakhir dari 4 tadi pilihlah satu saja kata-kata yang ada di layar ini yang mewakili diri anda sekarang ini yang mewakili apa yang anda rasakan sekarang ini yuk pilihlah satu renungkan baik-baik dari 4 kata tadi pilihlah satu oke tidak ada jawaban benar tidak ada jawaban salah tidak ada jawaban salah maksudnya ya bukan tidak ada jawaban benar tidak ada jawaban salah karena semuanya pasti benar kenapa benar? karena ini pilihan anda tidak kan? anda yang merasakan anda yang merasa ini benar ya anda oke sudah satu nah sekarang dari satu itu semuanya tolong dituliskan di chat di kolom chat apa satu itu ya yuk dari empat puluh tadi kan terfilter sepuluh sepuluh empat dan empat jadi satu yuk kita ketik bareng-bareng satu dua tiga ketik silahkan yes wah ini saya baca nih bertumbuh keluarga Mas Nando bertumbuh kemudian ini luar biasa oke Mas Wanda kontribusi Menuka menolong Mas Nando harmonis Rasiti cinta so sweet Mbak Damayanti bertumbuh aduh abaifang spiritual saya ngeliatnya aja udah kayak ustadz jadi spiritual itu kayaknya pas Menteri loyalitas orang yang loyal kayak tanya sih orangnya setia gitu ya selingan tiada akhir Mbak Sisi bertumbuh padahal udah gede loh Mbak Masa pertumbuhan Asenda bertumbuh kemudian keluarga banyaknya kreativitas loyalitas harmoni keluarga harmoni jadi inget di Jakarta harmoni the next destination harmoni jadi harmoni ya harmonisasi oke kemudian keluarga terkenal keluarga menolong Masya Allah ini bagus-bagus buat babi spiritual wakini leadership kemudian Pak Kiai spiritual masyata kesehatan Masya Allah ya jadi kalau saya lihat disini ada kata-kata bertumbuh kreativitas spiritual loyalitas dan keluarga semua itu adalah value atau semua itu adalah hal-hal yang mewakili diri anda semua itu adalah pilihan anda gitu ya nah apa maksudnya dari empat puluh kata ini kemudian terfilter menjadi sepuluh kemudian empat dan pelasuhan adalah satu ya jadi begini sadar atau tidak yang anda pilih tadi itu adalah sebuah value kata-kata tadi sadar atau tidak benar atau tidak ya pasti anda menganggap itu benar dan kita harus mengakui apa yang anda tulis itu sudah benar benar-benar mewakili perasaan anda benar-benar mewakili emosi anda dan juga mewakili pikiran anda yaitu value nah value ini maksudnya apa value atau nilai sesuatu yang kita yakini sebagai pegangan hidup gitu ya value ini yang bisa membuat kita meraih sebuah mimpi dream membantu kita meraih sebuah tujuan atau purpose artinya apa jadi contoh saya mau nanya mas wanda tadi nulis kata terakhir value nya apa mas wanda kontribusi kontribusi nah artinya apa mas wanda secara tidak langsung sadar atau tidak mas wanda adalah orang yang helpful orang yang ingin berkontribusi dalam lingkungan jadi dalam sebuah dream atau purpose nya mas wanda ini ingin menjadi seorang yang mempunyai peranan disitu nah mempunyai sebuah tujuan ya saya ingin kontribusi saya kelihatan disini bener gak mas yoi insyaallah amin ya rabbal alamin amin beda halnya tadi mas benli nah mas benli tadi apa milihnya terkenal apa terkenal terkenal masyaallah terkenal ya masyaallah terkenal nah secara tidak langsung memang mas benli ini suka sekali tampil di depan umum tampil di depan orang ingin merasa terkenal merasa ingin diragai karena mas benli ini ingin punya semacam pengaruh dalam hal ini jadi mas benli secara tidak langsung dream atau purpose nya itu menjadi orang yang terkenal ingin membuat sebuah pengaruh ke orang lain ya kurang lebih seperti itu mas benli ya apakah itu yang dirasakan juga iya makanya mas benli betul sekali makanya suka banget ngobrol di depan banyak orang agar orang terpengaruh dengan apa yang kita bicarakan begitu ya nah asal asal bukan untuk mempengaruhi banyak wanita begitu ya satu aja belum habis belum habis masyaallah terus ini saya siap-siap di feedback babi jamli apapun perkataan saya nanti akan di feedback begitu ya jadi mumpung disini sekalian oke kalau mas tutus tadi memilihnya apa menolong mas menolong masya Allah secara tidak langsung sadar atau tidak mas tutus memilih menolong karena memang mas tutus ini mungkin yang menggerakkan hatinya mas tutus untuk meraih sebuah dream atau purpose itu adalah rasa menolong rasa helpful rasa ingin menolong orang lain bisa jadi di saat kita menolong orang lain suatu saat akan menolong kita gitu ya mas tutus ya nah nah value yang tadi anda sudah pilih satu kata yang sudah anda pilih tadi itu juga bisa menggerakkan sebuah motivasi diri kita dalam bergerak contoh value saya sekarang ini adalah saya value-nya adalah bertumbuh kenapa saya memilih bertumbuh karena saya merasa proses saya sekarang shifting dari dunia profesional employee ya menjadi seorang pebisnis dan juga trainer saya ingin semuanya bertumbuh slowly but sure step by step itu yang membuat saya termotivasi jadi kalau dibilang saya nggak bukan ambisius bukan ngoyo tapi pertumbuhan itu yang membuat saya akan terus bergerak tetapi pertumbuhan yang signifikan bukan pertumbuhan yang labat tidak jadi itu yang membuat saya untuk tergerak hatinya agar saya bisa mencapai sebuah dream dream saya apa dream saya ingin menjadi seorang professional trainer yang bisa yang bisa bermanfaat bagi orang banyak kemudian menjadi seorang pebisnis pebisnis yang apa pebisnis yang bisa mempunyai di tahun 2023 waktu itu saya menulis itu ada 10 cabang nah seperti itu itu adalah dream dream yang kita tulis kalau kata Mbak B. Jamil adalah proposal hidup kan seperti itu yes oh ini ada lagunya ternyata itu musiknya oh musiknya ada nggak sih? dengeran nggak musiknya? ada oh harusnya tadi saya nyalain musik ya harusnya skenario nya nyalain musik di depan ngisi lagi mas oh gitu ini seharusnya musiknya udah saya siap ini namanya juga uji materi ya oke iya ini musiknya musiknya udah ada nih padahal jadi seperti itu muncul ya mas ya musiknya ya? muncul oh harusnya pas tadi ngomong ada musiknya ini ya it's okay lah nah kalau menurut neurologika level pola perubahan kemudian yang saya pelajarin juga dari punya nyatang hari gitu ya ternyata ada level-level perubahan kalau tadi Anda memilih value tadi kan kita membahas value ternyata value disini memang level value itu di atas belief di bawah identity disini ya untuk mencapai value yang bagus ya semuanya harus berawal dari environment atau dari lingkungan contoh kita ingin menjadi seorang professional trainer ya lingkungan kita jangan lingkungan lingkungan para atlet pasti kan berbeda atlet bulu tangkis ingin menjadi seorang professional trainer tapi lingkungan kita adalah lingkungan mabok wah itu gak mungkin sekali jadi environmentnya harus dibangun makanya dengan associate academy trainer ini lingkungannya sudah bagus setelah lingkungan kita udah terbangun yaitu behavior kita tinggal laku kita harus benar-benar sejalan dengan sejalan dengan kita untuk mencapai value tadi behavior tinggal laku kita kutur kata kita cara bicara kita itu harus sesuai kalau tadi value nya adalah bertumbuh ya kita harus tahu nih setiap sebuah proses itu bagian dari mencapai value kita nah itu behavior nya harus dihakimi kemudian skill kemampuan kita harus mengupdate skill kita mengasah skill kita sebagai professional trainer kalau kita ingin menjadi trainer yang hebat ya berarti kita harus upgrade skill gelas itu harus selalu diisi gitu ya jangan penuh terus kalau gelasnya penuh kita gak akan mengisi air lagi nah jadilah yang gelas kosong kemudian believe ya kita harus ada percayaannya percaya kalau kita bisa meraih value tadi bertumbuh percaya kalau apa yang kita yakini itu bisa menggerakkan pikiran kita hati kita tadi seperti itu baru setelah value tadi identity dan spiritual yang tingkatan paling tinggi ya dikoreksi kalau mau ada tambahan nanti bisa dikoreksi begitu ya oke next tadi yang pertama di build a value itu yang pertama adalah sorry yang brave yourself yang pertama tadi ngebangun tentang build a value yang kedua ini sekarang kita bicara tentang build a good vibes good vibes berarti bangun sebuah getaran yang baik makanya ada istilahnya getar-getar cinta vibes love gitu ya vibes vibes love itu maksa ya getaran getaran itu kayak saya ngomong sama masanda ini aja ngebangun sebuah getaran saya gak perlu ngomong saya cuman nah gitu aja mungkin udah tau kayak kita punya pasangan suami dan istri suami dan istri suami tiba-tiba pulang dari kantor kemudian wajahnya cemberut gak ngomong sesuatu not say something tapi mimik wajahnya menciratkan sesuatu sang istri yang sudah lama sekali mengetahui gerak gerik si suami pasti tau kenapa apa capek ada masalah di kantor pasti kan sudah ngomong pertamanya udah seperti itu di saat anak kita tiba-tiba diem loh kita gak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba in the moment dia diem kemudian kenapa ya kita sebagai orang yang sudah tahu yang sudah mendampingi dia dari kecil gitu ya tau oh ini anak lagi dapet sesuatu nah itu vibesnya udah kebangun nah untuk membangun sebuah good vibes hubungannya kita sebagai leader sebagai manager kepada tim sebagai karyawan kita harus mempunyai semacam fit a good vibes jadi gak cuman value tadi value tadi yang pertama kemudian kedua adalah good vibes good vibes itu maksudnya apa nah yuk kita lihat video yang ada disini dulu nih mudah-mudian bisa terdengar ya kita simak videonya apakah terdengar suaranya belum dengar suaranya dengar dengarkan dengarkan oh udah 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 silahkan bisa lihat video terbit jangan lupa terjocatan yang jelaskan terjocatan selamat menikmati Yes Akhirnya tadi ada wajahnya dikeplak gitu ya Helmnya ya Oke, tadi kita lihat bersama Itu adalah sebuah aktivitas Di dalam pit stop Dalam pembalapan Formula 1 Itu yang dimaksud good vibes Insightnya apa sih yang kita dapat Dari video tadi, yang kita lihat disini adalah Kita melihat sebuah kerjasama tim Disini yang mereka tidak berkomunikasi Yang tidak saling Butuh waktu yang sangat cepat Untuk menyelesaikan sebuah tugas Mengantiban dengan orang yang sangat banyak Nah, disini dibutuhkan Semacam sebuah vibes atau frekuensi Gitarannya yang sama Nah, gak mungkin kalau tiba-tiba yang dia ngantiban Dia, aku gak mau ngantiban, aku tiba-tiba pengen sini Wah, berantakan pastinya Sama halnya dengan membangun sebuah tim Vibesnya harus kita Jaga disini, harus kita Apa ya, kita tonjolkan disini Dalam video tadi dilihat Vibesnya mereka sudah sangat terbentuk Bayangkan mengganti sebuah ban aja Waktunya tadi 1,91 detik Wow Betul ya 1,91 detik Satu detik aja Kita mungkin baru nguap gitu kan Kalau mereka baru nguap Kita ganti semuanya Jadi seperti itu Oke Jadi vibes yang dimaksud disini Ini ilustrasi videonya Kemudian next Nah Jadi karakteristik orang yang Good vibes tadi apa sih? Yang ada korelasinya dengan video tadi Pasti orang itu yang pertama karakteristiknya harus open mind Open minded Open minded disini adalah menilai masalah dari banyak sisi Anda sebagai leader, manager, business owner pun Melihat sebuah masalah yang ada di tim Anda Yang ada di pekerjaan Anda, bisnis Anda Melihatnya dari banyak sisi Kemudian Trying dulu Coba dulu baru komentar Jangan komentar baru coba Nah makanya coba Setelah tahu ini masalahnya di mana Kita bisa berkomentar Bisa evaluate disitu Bertindak objektif Mengutamakan kepentingan bersama Nah Ngebangun tim pasti seperti itu Dan yang terakhir optimismenya tinggi Artinya apa? Kalau kita lihat tadi dari video Mereka optimis semuanya Makanya Di pit stop tadi 1,91 detik bisa Mereka Nggak banyak komentar Tapi coba sesuatu Coba-coba sampai dievaluasi Yang saya lihat dari Red Bull Tim Red Bull itu Memang itu rekornya 1,91 detik 2 detik aja sudah dibilang jelek Kemudian dievaluasi Evaluasi Di trying-trying terus Seperti itu ya Makanya Cobain dulu baru berkomentar Oke Kemudian Mas Wanda Waktu kita Berapa menit lagi? Ya Masih Berapa ya? Berapa ya? Kalau di dinding saya Ini masih jam 7 soalnya Sampai subuh kan? Sampai subuh kan? Sampai subuh Sampai subuh Sampai nemunin babi selesai pijut ya Oke Yes Kemudian Yuk Tadi setelah Karakteristik open-mindednya Untuk build up vibes Kemudian yang berikutnya adalah Have trust Have trust disini adalah Pegang komitmen Rendah hati Konsisten No clean plan Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang good vibes Memiliki Vibrasi yang bagus Ya kita harus orang yang bisa Memegang komitmen 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 bisa datang jam 7 Jam 7 Komitmen bisa menyelesaikan tugas ini Sebelum besok Harus pegang komitmennya Masalah nanti selesai atau tidak Yang penting kita sudah trying dulu Jangan komentar dulu Makanya tadi ada korelasinya Dengan yang namanya Karakteristik open-minded tadi ya Rendah hati Pasti harus humble lah Di atas langit ada langit Di atas kita masih ada langit Nah istilahnya sekarang Kalau sultan Di atas yang sultan Masih ada Atasnya sultan The king of sultan juga masih ada gitu ya Terus Harus konsisten No clean plan Orang yang terlalu banyak clean plan Pasti orangnya tidak konsisten Dan tidak disukain banyak orang Dia tidak mempunyai rasa Komitmen yang tinggi Itu sudah pasti Seperti itu ya Have trust Next 3D yang kedua Yang terakhir Yang kita bahas pada malam hari ini Yaitu design your strategy Susun strategi Anda Kalau tadi yang pertama Kita sudah ngeliat Itu yang namanya Drive yourself ya Bangun diri Anda Drive yourself Tadi ada build a value Dan juga Build a good vibes Nah yang keduanya adalah Design your strategy Design your strategy ini Menarik kalau saya bilang Ini hubungannya dengan Bagaimana strategi bisnis kita Sekarang ini Jadi Kata-kata Bob Sadino ini menarik Bisnis yang bagus itu Yang seperti apa sih Bisnis itu bisa Bisnis team Apapun bisnisnya ya Consulting bisnis Kemudian punya bisnisnya Dunia kuliner Fashion Bisnisnya dalam dunia Perminyakan Angkutan Transportasi Baik sekali Bisnis yang bagus adalah Bisnis yang dikerjakan Bukan yang ditanyakan terus Ya bagaimana kita Mau tahu hasilnya Kalau kita belum mengerjakan Bagaimana kita Mau tahu Dampaknya ini Baik atau buruk Kalau kita belum mencobanya Hingga tuntas Kan seperti itu Nah Yang kedua ini Wah ini kayaknya Kebalik ini Maaf Saya mengaku ini Kebalik Ini dulu ya Kurak-puranya ini dulu Designer strategy Nah Perkuat dua divisi ini Team online Dan team offline Ini kan kita bicara Strategi ya Strategi team Team online Dan team offline Nah kita harus tahu nih Di era new normal ini Sekarang yang punya peranan Sangat besar itu siapa Team online Atau team offline Saya membaginya hanya dua Online dan offline Di online nanti ada Pembagiannya lagi Offline pembagiannya lagi Nah team online Ini pembagiannya adalah Yang pasti medsos Media sosial Contoh bisnis saya Yang dunia bakery Coffee shop Saya terbantu dengan Yang namanya Shopee contohnya itu Terbantu yang namanya Marketplace lainnya CS online Penting Sekarang CS online itu Harus gercep Gercep Gerak cepat Nah Kedua Yaitu yang team kita perkuat Yaitu team offline Kalau pengalaman saya Itu dulu di dunia Otomotif Di bisnis saya itu Terbagi menjadi Tiga divisi Karena saya pemimpin cabang Di setiap cabang Ada tiga divisi Yaitu Divisi sales After sales Dan juga divisi admin Nah tiga divisi offline ini Sales After sales Ini saya bagi Kalau di sini Di layar Itu ada sales After sales Production Dan juga admin Production yang memproduksi Kalau Mas Tutus Yang di wedding organizer Memproduksi bagaimana Sebuah event Itu agar dikemas Secara menarik Bagaimana admin Mengatur sebuah keuangannya Sales Bagaimana mempromosikannya Ke beberapa klien After sales Itu sebenarnya Hampir mirip dengan production Hampir mirip dengan Kalau after sales Di tempat saya itu Team bengkel Kalau dulu dalam dunia Kerja otomotif Nah Kemudian Yang sekarang kita lihat Di sini kita akan Lebih bahasnya tentang Go digital Yaitu media online Nah ini saya akan Lebih bahasnya Lebih ke team online Terima kasih